Oke sahabat VDA Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari Komentarkan ID Free Fire kalian dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian Halo yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru Nah sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya Yaitu nanti saya akan memberikan beberapa bocoran event yang mungkin akan muncul di server Indonesia Nah untuk yang pertama ini kalian bisa cek di event token tower ini sudah tergantikan menjadi event shotgun 2 reaper underworld Nah bagi kalian yang sudah menonton video saya sebelumnya itu saya sebenarnya sudah memberikan bocoran event untuk shotgun 2 reaper tersebut Dan beneran ya di tanggal 12 September ini diriliskan di server Indonesia Dan di komentar sebelumnya ya di komentar video saya sebelumnya itu ada yang komentar Kala gua potong jika besok SG Reaper rilis Nah itu apa ya maksudnya polanya dipotong itu mungkin bercanda atau mungkin akan memotong ayam Buat dimasak mungkin ya entahlah ya gak tau itu yang komentar seperti itu Nah ini kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama Yaitu ada bocoran Fadetwell terbaru Yaitu Fadetwell Factor Aqua Blast Wars Nah ini kalian bisa lihat ini adalah Fadetwell terbaru yang saya ambil bocorannya dari server luar negeri Jadi ada kemungkinan akan muncul juga di server Indonesia Tetapi mungkin biasanya kalau di server luar negeri dan juga di server Indonesia Itu akan memunculkan tetapi di event yang berbeda Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja untuk skin factor Aqua Blast Wars tersebut Nah untuk skin factor kali ini itu bertambahnya damage 1, range 2 dan yang berkurang itu cuma reload speed 1 Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja semoga cepat muncul di server Indonesia Untuk tanggal rilisnya itu saya belum tahu ya Dikarenakan di server Indonesia itu belum ada bocoran tanggal rilisnya Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran bonus top up terbaru Yaitu ada bonus top up global dan juga loot box Untuk kalian mendapatkan loot box kalian diharuskan top up 300 diamond Dan untuk kalian mendapatkan apa ini ya global kalian diharuskan top up 500 diamond Nah ini kita ke bonus top up selanjutnya Yaitu ada bonus top up emote Kalian diharuskan top up 800 diamond Dan juga ada bonus top up skin motor Itu kalian diharuskan top up 1200 diamond Tetapi untuk bonus top up kali ini Saya ambil bocorannya dari server luar negeri Jadi kemungkinan kalau muncul di server Indonesia itu bonus top upnya akan diperkecil ya Untuk kalian top upnya Jadi mungkin 140 diamond Ataupun 100 diamond Ataupun 300 diamond Maksimal paling banyak biasanya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk bocoran bonus top up tersebut Semoga cepat muncul di server Indonesia Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran web event hacker store terbaru Yang saya ambil bocorannya dari server luar negeri juga Nah ini kita langsung kunjungi untuk web eventnya Dan ini kalian bisa lihat Seperti biasanya kalian disuruh memilih 2 hadiah ya Kalau di hacker store Nah ini untuk hadiah yang pertama Ini kita pilih hadiah utamanya Yaitu set bundle king Atau set bundle raja ya Dikarenakan ada mahkota rajanya Terus untuk hadiah yang kedua itu ada voucher voucher Dan juga check name card Dan juga ada karakter clue Nah ini kita ambil check name card saja Untuk hadiah yang kedua Nah ini kita langsung konfirmasi Dan kalau tidak salah ini saya ambil bocorannya dari server Arab ya Kalau tidak salah Nah ini kalian bisa lihat Untuk 1 kali spin adalah 9 diamond Dan untuk spin selanjutnya Kalau tidak salah itu 29 diamond Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk web event hacker store tersebut Saya ambil bocorannya dari server luar negeri Jadi kemungkinan kalau muncul di server Indonesia Untuk set bundle nya itu akan di event yang berbeda Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk web event hacker store tersebut Dan ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya Ya itu ada bocoran fish terbaru ya Nah ini kalian bisa lihat Fish nya itu berefek listrik berwarna biru Itu sangat mantap sekali Menurut kalian bagus atau tidak untuk fish tersebut Kalau tidak salah kalau fish itu munculnya di fadet well Ataupun di token tower Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk fish listrik tersebut Semoga cepat muncul di server Indonesia Nah untuk bocorannya itu saya ambil dari instagram server luar negeri Instagram nya orang luar negeri Nah ini kita ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran skin skywing terbaru Yang bertemakan bajak laut Ini kalian bisa lihat ya Nah ini skin skywing nya bertemakan bajak laut Dan juga berwarna emas Ini mantap sekali Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk skin skywing biasanya dimunculkan di event bonus top up juga ya Nah jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk skin skywing bertemakan bajak laut tersebut Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada beberapa bocoran emote Nah untuk emote yang pertama Ini emote memakai kacamata ini ya Bagus sekali Nah itu ya emote nya bagus Menurut kalian bagus atau tidak Silahkan kalian bisa komentar di bawah Nah terus selanjutnya ada emote goyang dengan pet wagon ini ya Nah ini bagus sekali emote nya Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk bocoran emote dan juga beberapa bocoran lainnya Semoga cepat muncul di server Indonesia Nah berarti cukup sekian ya video kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya Jangan lupa subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax